Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya guys Dan sebelumnya saya tidak pernah bosan untuk mengucapkan Terima kasih sudah mendukung channel ini Dengan mensubscribe, like, serta sharing kepada yang lain Semoga apapun bentuk dukungan dari teman-teman Akan mendapatkan kebaikan serta manfaat ya dari channel saya Karena di channel ini saya membagikan atau sharing ya Tentang pengalaman saya dalam menghadapi GERD dan psikomatik ya Anxiety psikomatik maksudnya Oke guys, jadi di video kali ini ya Saya ingin sharing ya Apa aja yang saya konsumsi ketika saya terkena GERD ya Tentu di video-video sebelumnya itu saya sudah sharing ya Gimana cara merawat GERD ya Otomatis kalau merawat GERD itu Kalau merawat GERD itu Pastinya kita harus melakukan treatment ya Selama satu bulan Maksudnya dari pola makan, pola cara makan, pola minum Seperti kita merawat bayi ya untuk makan Jadi guys, selain itu juga ada sesuatu ya Yang saya konsumsi ya Ini untuk mendukung atau mempercepat proses pemulihan gitu guys Selain vitamin B kompleks ya Kalau vitamin B kompleks ya Saya tetap konsumsi tapi saya agak jarangin ya Harinya misalkan seminggu dua kali atau seminggu tiga kali guys Serta saya juga mengkonsumsi ya Konsumsi kayak support ya Support untuk merecovery sel-sel yang rusak ya Akibat stress ya mungkin ya Jadi langsung saja guys ya Apa aja ya yang saya konsumsi ya Selama saya merawat GERD ya Selain vitamin B kompleks ya Jadi langsung saja Yang pertama ini ada Kurkumin ya guys ya Ini saya konsumsi nih Kurkumin dari produknya Raw 100 ya Jadi ini saya konsumsi Dua hari sekali ya Atau tiga hari sekali Seminggu paling enggak tiga kali lah Kalau penunjuk Kalau petunjuk pemakaiannya Ini dikonsumsi dua kapsul pagi Siang, malam, rutin, setiap hari Tapi saya konsumsi seminggu dua sampai tiga kali Saya konsumsinya ini pada saat perut kosong bangun tidur Langsung saya minum ini dua gitu guys Ini dua, dua kapsul ya Ini mereknya Raw 100 Kurkumin Ada satu lagi Mereknya Raw 100 Tapi yang Zedory Zedory itu bagus untuk mengobati pencernaan Sama saya konsumsi juga Apa namanya Seminggu tiga kali Diselang-seling aja Misalkan hari ini Minum ini Terus besoknya minum Zedory Kayak gitu kan Diselang-seling aja gitu guys Misalkan besoknya udah minum Zedory Baru minum ini lagi gitu Terus minggu keduanya baru Diganti lagi kayak gitu kan Ini guys Jadi saya konsumsi Kurkumin sama Zedory Mereknya Raw 100 ya Terus yang kedua ini ada Dokter besok guys Saya konsumsi Namanya ini High Absorption Magnesium ya Paling saya konsumsi ini Ya seminggu sekali Atau ya dua minggu sekali Gitu guys Ini untuk mendukung Kalau kita kekurangan magnesium ya Atau untuk Men-support tulang, jantung Ini guys Konsumsi ini Terus Ada yang namanya Konsumsi namanya Cilantro Ini Cilantro Metal Detox Ini kalau saya Konsumsinya Paling enggak ya Seminggu sekali gitu guys Seminggu sekali Atau dua minggu sekali lah Kalau lagi Misalkan lagi Pengen konsumsi Saya konsumsi ini Cilantro Metal Detox Ini kalau saya Konsumsinya itu Ini ada kayak gini guys ya Kita buka nih Ini kayak ada gini Ada droppersnya ini guys Jadi bisa langsung Diminum aja guys Paling ukurannya itu Droppersnya itu Apa namanya itu Saya minumnya itu Setengah droppers kayak gini Langsung saya Minum kayak dua kali lah Dua kali droppers kayak gitu Langsung minum aja Konsumsi Saya minum ini setelah makan ya Ini bertujuan untuk Secara ringkasnya Saya Kasih tau kepada teman-teman Ini bertujuan untuk Metal Detox Metal Detox itu Sangat bagus sekali Mendetox Logam-logam berat Yang ada di tubuh kita Karena kan Makanan zaman sekarang ini kan Banyak yang mengandung Logam berat gitu kan Misalkan kita Makan buah-buahan gitu kan Kayak ada pesticidanya gitu Kalau ikan kan Ada merkurinya gitu kan Kan sudah banyak Laut atau sungai Sudah tercemar Dengan Berbagai macam limbah gitu kan Jadi masuk ke tubuh kita Otomatis tubuh kita itu Banyak sekali Menampung logam-logam berat Yang terjadi Kalau tubuh kita Terlalu banyak Menampung logam berat Itu akan Menimbulkan penyakit Kalau kita biarkan Jadi Ini bisa Untuk Apa namanya Mendetox Metal Detox Jadi sangat bagus guys Nah itulah guys ya Yang saya konsumsi Selama merawat GERD Tentu Sebelum saya konsumsi Apa Supplement-supplement tadi Saya sudah Searching dulu yuk Di Berbagai macam Informasi ya Peruntukannya untuk apa Gitu guys Nah guys Saya tekankan disini ya Saya tidak menjual Produk Obat apapun Atau vitamin apapun Saya tidak menjual produk Vitamin Apapun ya guys ya Disini Saya pure Untuk sharing Kepada teman-teman Tentang pengalaman saya Apa-apa aja Yang saya konsumsi Kalaupun teman-teman Ingin Mengetahui Tentang produk-produk Yang saya kasih tau tadi Teman-teman boleh Searching di Internet Di Google Itu peruntukannya Untuk apa Apakah itu cocok Dengan teman-teman Atau enggak Silahkan teman-teman Misalkan pengen coba ya Silahkan beli aja Langsung di Online ya Di toko-toko online Banyak Saya tidak mau kasih Tahu Dimana saya beli Linknya dimana Teman-teman cari sendiri aja Karena kalau saya kasih tau Takutnya saya Dituduh Wah ini jual obat nih Jual herbal nih Silahkan teman-teman Cari di toko online Manapun Silahkan Banyak Kalau misalkan teman-teman Nanya Dimana mas Linknya beli dimana Saya tidak mau kasih tau guys Karena saya Tidak mau dituduh Jual Apa namanya Jualan obat Ujung-ujungnya jualan obat Saya tidak mau guys Nah guys Jadi Obat-obat herbalan tadi Memang Membuat badan kita Lebih segar Lebih enteng Yang herbal-herbalan Maksudnya Kalian bisa carilah Di toko-toko Cari Peruntukannya untuk apa Terus Cocok Cocok enggak Untuk kebutuhan kalian Kalau misalkan Kalau ingin coba Kalau saran saya Konsultasikan dulu Ke dokter Atau ke ahli tenaga medis Untuk konsumsinya Nah guys Saya ini Jujur ya Saya tidak dibayar Dari pihak manapun Di brand manapun Saya tidak dibayar Saya tidak pernah Menerima Keuntungan ya Dari Apa namanya itu Brand-brand Yang saya Kasih tau Pada teman-teman Untuk merawat Gert Gert Saya tidak Sama sekali Contohnya Saya pernah Konsumsi air Alkali Yang merk Mizuko Itu saya konsumsi Tapi sudah habis Sudah habis Sudah agak Mendingan juga Gert Saya tidak beli lagi Karena Harganya lumayan mahal Kalau menurut saya Kalau tidak salah Sekitaran 250 Mungkin di Tiap toko Berbeda-beda Harganya Terus juga B-Complex Merk Wellness Itu saya tidak dibayar Dari Wellness Itu pure Sharing kepada teman-teman Karena gini ya Teman-teman ya Karena saya itu Sudah merasakan Gimananya Tidak enaknya Sakit Gert Atau psikomatis Anxiety Psikomatis Aduh itu Saya merasa Kalau orang sudah terkena Gert Terus diiringi Dengan anxiety Psikomatis Itu Saya bisa pastikan Orang itu Kualitas hidupnya Sudah menurun Misalkan lagi Kumpul-kumpul Sama keluarga Dia ada Sesuatu yang dipikirin Gitu kan Terus juga Lagi makan enak Dia takut Takut Untuk makan Takut Sakit Gitu kan Nah gitu guys Nah jadi Apakah Anxiety Itu masih Di saya Ya guys Terus terang Saya jujur disini Untuk Gert Saya tidak Alhamdulillah ya Sudah normal ya Untuk Gert Sudah normal Tapi Di sini Saya masih merasakan Anxiety Psikomatisnya Masih ada Dikit-dikit Kayak Misalkan Tiba-tiba Badan Sekujur badan Dingin Terus Kayak Misalkan Perut gerak-gerak Terus kayak Pas lagi tidur Nih Lagi tidur Terus Susah nafas Gitu kan Berpikiran Kayak Ya takut aja Takut mati Masih Masih sering Nah nanti Di lain Kesempatannya Di lain videonya Saya akan coba Membahas Tentang Anxiety Psikomatis Karena Anxiety Psikomatis Ini yang saya Tahu Dari Berbagai macam Informasi Saya simpulkan Anxiety Psikomatis Ini adalah Adanya Suatu Kekacauan Di Sarap Pusat Di otak Kita Adanya Kekacauan Kayak gitu kan Nah Kenapa bisa terjadi Kekacauan Nanti kita bisa Bahas ya guys Jadi Ada kesimpulan nih Kalau menurut saya Jadi Penyakit Psikomatis itu Anxiety Psikomatis itu Bisa disebabkan oleh GERD Jadi penyakitnya itu GERD dulu Lalu kena Anxiety Psikomatis Atau Anxiety Psikomatis dahulu Baru Baru Setelah itu Dia terkena GERD Nah itu Penyakitnya sama Tetapi Penyebabnya itu adalah Dua hal yang berbeda Kalau misalkan kita Terserang GERD Dahulu Baru Psikomatis Itu otomatis Pola makan kita yang salah Pola hidup kita yang salah Tapi kalau misalkan Anxiety Psikomatis dahulu Baru dia terkena GERD Dan itu ada Pola pikirnya Yang mungkin Yang salah ya Nah nanti Insya Allah Di lain kesempatan Saya akan coba Membahas ya Tentang Anxiety Psikomatis Karena Saya pun mengalami Anxiety Psikomatis Tetapi Alhamdulillah Sekarang Saya sudah membaik Dan Bisa berpikiran positif Sekarang Untuk optimis Bisa sembuh Dari penyakit Manapun Supaya kualitas hidup kita Bisa meningkat Nah guys Sekian dulu ya Video dari saya Untuk kali ini Insya Allah Besok Kalau saya ada waktu Saya upload lagi Video kita bahas tentang Anxiety Psikomatis Karena saya mengalami Saya tidak buat Saya mengalami Anxiety Psikomatis Itulah Kemarin itu Dokter penyakit dalam Kasih saya Obat antidepresan Tapi saya tidak konsumsi Salahnya disitu Dokter Dokternya marah Kepada saya Kenapa tidak dikonsumsi Padahal Ya memang Obat antidepresan Itu kalau Kita Dapat Dari Resep dari dokter Kita boleh sih Minumnya Jadi saya tidak minum Anxiety Masih Sampai sekarang Oke sekian dulu ya Video dari saya Semoga bermanfaat Tetap semangat Bagi pejuang Kalian pasti sembuh Kalian itu bukan Penyakit berat Bukan penyakit Yang mau mati Hanya pikiran Teman-teman Yang Mau mati Cuman Tidak enak Masanya efeknya Tidak enak Sumpah Tidak enak Sekian Terima kasih Perhatiannya Yang sudah nonton Dan saya Akhirnya dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton